Selamat pagi anak-anak mister kelas 6A Apa kabar kalian hari ini Semoga kalian semua dalam keadaan baik Hari ini kita akan belajar dari tema 6A Subtema 1, 2, dan 3 Pemuatan Bahasa Indonesia Dalam tema ini Pemuatan Bahasa Indonesia akan membahas tentang formulir Nah disini yang pertama yang akan kita bahas adalah Pengertian dari formulir Formulir adalah lembar yang berisi informasi Tentang data diri dan hal lain Sesuai dengan fungsi formulir tersebut Jadi Formulir itu adalah lembaran kertas Yang disana kita diminta untuk memasukkan identitas diri kita Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh formulir Boleh saja yang diminta hanya identitas kita sendiri Tapi ada juga formulir yang meminta kita untuk menyertakan nama orang tua kita Sesuai dengan fungsi formulir tersebut Nah kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah Poin-poin yang paling umum Yang harus ada dalam formulir Yang pertama ada nama Yang kedua alamat Yang ketiga tempat tanggal lahir Kemudian yang keempat adalah nama orang tua Kemudian yang berikutnya adalah kontak yang dapat dihubungi Nah kontak yang dapat dihubungi ini bisa berupa email atau nomor telepon Kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas tentang jenis formulir Di sini jenis formulir yang mister jelaskan adalah Jenis formulir berdasarkan tujuannya Yang pertama ada formulir pendaftaran Yang kedua ada formulir daftar riwayat hidup Dan yang ketiga formulir selip tabungan Nah sekarang kita mau bahas satu-satu Apa itu formulir pendaftaran? Formulir pendaftaran lembar yang berisi informasi Yang digunakan untuk mendaftarkan diri di sebuah organisasi Atau bisa juga sekolah Atau organisasi-organisasi yang lainnya Nah di sini mister kasih satu contoh Formulir pendaftaran Nah untuk selanjutnya Kita akan bahas apa itu formulir daftar riwayat hidup Daftar riwayat hidup adalah Lembar yang berisi informasi mengenai calon pelamar kerja Nah formulir daftar riwayat hidup Ini biasanya digunakan untuk seseorang yang ingin melamar pekerjaan Karena dalam daftar riwayat hidup ini Dia juga berisi tentang Apa hal-hal yang sudah dicapai seseorang Kemudian pendidikan yang sudah ditempuh Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Bagi instansi yang akan merekrut mereka Next Formulir slip tabungan Kalau kalian mendengar tabungan Mungkin yang timbul dalam pemikiran kalian adalah Bank Formulir slip tabungan adalah Lembar yang berisi informasi penyetoran Dan tanda tangan nasabah Atau penyetor Nah ini formulir dari Bank Nah ketika kita juga akan membuka rekening Kalau anak-anak kemarin ikut buka tabungan di panin bank Ada yang ikut mungkin Disitu kamu disuruh untuk mengisi formulir Berarti itu juga termasuk bagian dari formulir slip tabungan Karena disitu kamu sudah langsung cantumkan Untuk nominal tabungan pertama kalinya Nah untuk selanjutnya Kita akan membahas petunjuk dalam pengisian formulir Petunjuk pengisian formulir Disini ada formulirnya Ada bagian A, B, dan C Nah mister lalu petunjuknya yang dimana Oke Itu dibawah ada kalimat coret yang tidak perlu Nah Kalau misalnya Disitu ada dua pilihan yang harus dipilih Maka yang bukan pilihan kamu itu di coret Jadi lihat Untuk petunjuk dari formulir itu Biasanya dia berada di bawah Atau bisa juga berada di paling atas Nanti mister akan coba kasih satu contoh formulir Untuk pengisian LJK Lembar jawaban komputer Yang mungkin nanti kalian juga akan praktekan langsung ketika ujian akhir sekolah Next Kita akan membuat formulir Nah disini kita membuat formulir Sebelum mister minta kalian untuk membuat satu contoh formulir Mister akan kasih dulu satu contohnya So that's why Kalian mudah untuk membuat formulir Nah Formulir yang akan mister buat konteksnya adalah Mister John adalah wali kelas 6A Akan mengadakan lomba membaca puisi Berpidato Dan menyanyikan lagu nasional Dalam memperingati hari sumpah pemuda Mister harus membuat satu contoh formulir Yang mister akan bagikan ke semua peserta Atau calon peserta Dan formulirnya adalah seperti ini bentuknya SD Bina Kreasi Mandiri Formulir pendaftaran lomba Atau boleh juga ditambahkan nanti di bawahnya Formulir pendaftaran lomba Dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda Boleh di bawah formulir pendaftaran lomba itu Ditambahkan satu kalimat Nah disitu yang mister minta informasi dari peserta adalah Nama Tempat tanggal lahir Kelas Kemudian alamat Nomor handphone Kemudian lomba Yang A membaca puisi Yang B berpidato Yang C menyanyikan lagu nasional Nanti peserta dapat memilih lomba mana saja yang akan diikuti Nah terus di bawahnya tanda tangan peserta Kemudian tanda tangan ketua panitia Nah setelah mister selesai menjelaskan Tentang membuat formulir pendaftaran Tugas sekalian adalah Membuat satu formulir Membuat satu formulir Dengan konteks yang sudah mister siapkan Nah konteksnya adalah Coba anak-anak mister dengar baik-baik Konteksnya adalah Membuat formulir pendaftaran Di sekolahmu Ada beberapa jenis ekstra kurikuler Kamu adalah ketua dari salah satu ekstra kurikuler tersebut Saat ini Kamu akan membuka pendaftaran Bagi siswa lain Yang ingin mengikuti ekstra kurikuler yang kamu pimpin Oleh sebab itu Kamu membuat formulir Nah jadi kamu itu sebagai ketua panitia Seorang ketua panitia ekskul Dan kamu ingin Membuat Pendaftaran untuk mengikuti ekskul yang kamu pimpin Nah tugasnya Dibuat di kertas HVS Konteksnya Ditulis di belakang Jadi tidak perlu dimunculkan konteksnya di depan Jadi cukup kamu buat formulirnya Di lembar paling depan Full satu kertas HVS Untuk formulir Ini juga bisa dibuat tampilannya Semenarik mungkin Untuk menarik Untuk menarik perhatian daripada Orang-orang yang akan mendaftar menjadi Atau mengikuti ekskul yang kamu pimpin Oke selanjutnya Disini kita akan bahas Tentang tadi ada daftar riwayat hidup Tadi yang pertama Di awal kita bahas Bahwa jenis formulir berdasarkan tujuannya Ada tiga Ada formulir pendaftaran Kemudian ada daftar riwayat hidup Kemudian yang terakhir adalah Formulir sleep Tabungan Nah yang kita bahas disini adalah Tentang daftar riwayat hidup Daftar riwayat hidup adalah Catatan yang berisi informasi diri Dan segala sesuatu yang telah dijalani Seseorang semasa hidup Jadi Disini mister kasih satu contoh Daftar riwayat hidup Disitu Ada identitas diri Riwayat pendidikan Riwayat pekerjaan Jadi Kamu tulis disana semua Tentang pengalaman hidup kamu Untuk menjadi pertimbangan Bagi instansi yang akan Merekrut atau menerima kita bekerja Dari mulai kita TK SB SMP SMA S1 S2 Dan Sampai dengan pendidikan kita yang paling tinggi Terakhir Kemudian tidak hanya itu Kita juga Bisa Menunjukkan atau menampilkan disana Tentang prestasi-prestasi apa saja Yang sudah kita dapatkan Semasa kita Sebelum melamar pekerjaan ini Oke Selanjutnya Hal-hal umum Yang ada dalam daftar riwayat hidup Yang pertama adalah Identitas diri Kemudian yang kedua Riwayat pendidikan Selanjutnya Yang selanjutnya Riwayat pekerjaan Pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan Keterampilan Dan yang terakhir adalah Prestasi yang pernah diraih Jadi ini bisa jadi Bahan pertimbangan Untuk organisasi atau instansi Yang akan menerima kalian Untuk bekerja Seperti itu Daftar Riwayat hidup Hal-hal yang ada di dalamnya Ini ada satu contoh daftar riwayat hidup Ini sudah disediakan Kita hanya tinggal mengisi saja Di sini ada keterangannya Ada judul Kemudian identitas diri Anak-anak bisa lihat Riwayat pendidikan Kemudian pengalaman bekerja Selanjutnya Tempat dan tanggal pembuatan riwayat hidup Kemudian Tanda tangan dan nama pembuat riwayat hidup Dan yang terakhir disini kalian lihat Panduan mengisi Coret yang tidak Perlu ini adalah petunjuk untuk mengisi formulirnya Misalnya disitu ada Tamatan Pendidikan tamatan SD Nah Berijasa atau tidak Kalau misalnya kamu berijasa Maka tidaknya dicoret Oke Itu secontoh daftar riwayat hidup Kemudian daftar riwayat hidup Ada juga yang berbentuk narasi Kenan-kenan bisa lihat disini Riwayat hidup Nama saya Mary Yuliana Saya lahir di Semarang pada tanggal 17 Juli 2006 Umur saya 12 tahun Saya adalah anak pertama dari dua bersaudara Saat ini saya tinggal di Jalan Karet nomor 30 Dengan Barat Saya bersekolah di SD Merah Putih, Jawa Barat Saya duduk di kelas 6 Saya pernah menjadi juara 1 Dalam lomba melukis antariksa Juara 1 dalam lomba ceklacemat SD Dan juara 2 lomba mengarah kecamatan Pegiatan saya saat ini yaitu menjadi anggota usaha kesehatan sekolah Atau KS Serta les bahasa Inggris dan lukis Selainnya adalah contoh daftar riwayat hidup Dan bentuk narasi Oke Itu saja yang bisa mister jelaskan Dalam pembelajaran bahasa Indonesia Dalam tema 6E Subtema 1, 2, dan 3 Semoga kalian bisa memahami apa yang mister jelaskan Dan untuk tugas yang mister sudah kasih sesuai dengan konteksnya Karena konteksnya mister kasih berupa audio Sebaiknya kalian tulis dulu konteksnya di kertas lain Kemudian formulirnya dibuat di kertas HVS Mister kalau di kertas comfort atau kertas lain boleh gak silahkan Tapi bentuknya harus berbentuk formulir Boleh dihias gak mister? Boleh banget Karena dari formulir yang bagus itu nanti Orang akan tertarik untuk Membaca apa isi yang ada dalam formulir yang kalian buat Oke That's all I can explain And then for your attention I just wanna say thank you God bless you And bye-bye So You You You